Orang berunjuk rasa di depan kantor Bupati Bandung Barat, kami siang pasca penetapan tersangka Bupati Bandung Barat dan beberapa ASN oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain menyampaikan aspirasi, masa membakar boneka tikus raksasa sebagai bentuk kekecewaan terhadap pemerintah Bandung Barat. Pasca penetapan tersangka Bupati Bandung Barat dan enam aparatur sipil negara di lingkungan pemerintahan Bandung Barat, ratusan orang dari Ormas Penjara berunjuk rasa di depan kantor Bupati Bandung Barat, kami siang. Masa meminta uang hasil praktek korupsi di lingkungan Bandung Barat dikembalikan dalam jangka waktu dua minggu. Masa menduga praktek korupsi terjadi di sejumlah dinas di Bandung Barat sejak 2016, namun KPK baru menemukan saat ini. Selain menyampaikan aspirasi, masa juga membakar boneka tikus besar yang terbuat dari kertas kartun sebagai bentuk kekecewaan atas praktek korupsi sejumlah oknum di pemukap Bandung Barat. Menanggapi aspirasi masa, pelaksana tugas Sekda Bandung Barat, Aseng Junaidi, akan menindaklanjuti hal tersebut. Terkait dengan parahnya korupsi itu terbukti ada OTT, operasi tangkap tangan. Nah itu klimaksnya. Jadi kami dalam hal ini alasan penjara sangat mendukung pinerja KPK ya untuk melakukan OTT itu. Dan kami berharap ini menjadi pelajaran berharga buat yang lainnya. Aksi berlangsung damai dengan pengawalan ketat aparat kepolisian dan TNI. Pusat beraksi, masa langsung memubarkan diri dengan tertib.